Aktivis LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat menyeruti Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman lantaran adanya indikasi atau dugaan pelanggaran prosedur pada beberapa paket mobiler yang diakomodir oleh dinas tersebut. Oyon Hendry, salah seorang aktivis LSM di daerah Kabupaten Pasaman, menyampaikan bahwasannya sesuai dengan petunjuk dari Dirjen Pendidikan mestinya pengadaan mobiler tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan e-katalog. Namun menurutnya berdasarkan pengakuan dari salah seorang kabit di dinas tersebut bahwasannya pengadaan mobiler justru tanpa menggunakan e-katalog sehingga pengadaan mobiler tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan berpotensi menyebabkan kerugian pada negara. Kami mendapat petunjuk dari Dirjen Pendidikan bahwa barang tersebut harus melalui proses e-katalog tetapi kenyataannya dinas pendidikan kutu pesaman yang katanya dikonfirmasi kabitnya dia tidak menemukan dengan e-katalog, makanya dia memecah paket-paket tersebut menjadi paket penunjukkan langsung. Setelah kami analisa, aturan dari pengadaan barang dan jasa mobiler itu ketentunya harus e-katalog. Linknya ada, dikirimkan oleh Dirjen kepada kami. Tapi kenapa pihak dinas pendidikan Kabupaten Pak Saman melakukan tidak sesuai dengan aturan Joklat Diknes yang terdapat, yang diturunkan oleh Dirjen Pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pak Saman Soekardi saat ditemui di ruang kerjanya, hanya menyampaikan bahwa pihaknya bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2023. Dari Kabupaten Pak Saman, Ega Satria, Padang TV